Kita awali informasi pertama dari Blitar Saudara, puluhan perwakilan calon penonton konser Grup Band Dewa 19 yang batal digelar melaporkan pihak penyelenggara ke Polres Blitar Kota. Mereka menuntut uang tiket yang sudah dibayarkan untuk segera dikembalikan. Puluhan perwakilan calon penonton konser Grup Band Dewa 19 ini mendatangi Polres Blitar Kota Sabtu lalu. Kedatangan puluhan warga ini untuk melaporkan pihak penyelenggara konser Grup Band Dewa 19 yang batal digelar di Kota Blitar. Pelaporan ini dilakukan lantaran pihak penyelenggara terus ingkar janji mengenai pembayaran uang ganti tiket konser. Padahal konser Dewa 19 di Kota Blitar telah dibatalkan sejak bulan Oktober lalu. Namun hingga kini sebanyak 7.000 pembeli tiket konser belum mendapatkan ganti rugi. Pihak warga telah berkomunikasi dengan penyelenggara namun menurut mereka tidak ada kepastian kapan uang ganti tiket konser dibayarkan. Setelah menunggu sekian lama janji-janji dari pihak EO FHD Enterprise dalam hal ini Pak Rudin kita sudah beberapa kali bertemu dengan rekan-rekan dari para korban sebagian komunikasi dengan pihak FHD dalam hal ini Pak Rudin dan memberikan somasi kepada pihak FHD tapi dalam hal ini kita berapa kali diingkari oleh pihak FHD. Maka dari hal tersebut rekan-rekan pada hari ini Sabtu membuat raporan polisi di Polres Kota Blitar yang mana biar ada tindak lanjut bagaimana revan dari teman-teman korban dari gagahnya konser Dewa ini bisa dikembalikan kepada teman-teman yang menjadi korban. Sementara itu Fahruddin Ulwi selaku perwakilan pihak penyelenggara mengaku proses revan sedang dalam proses. Penyataan itu seperti yang dilansir detik.com edisi Sabtu 16 April 2023. Sebagian dari penonton sejauh ini sudah ada yang menerima revan sedangkan sisanya masih ada kendala ketidakcocokan nomor rekening yang diberikan. Sehingga pihak penyelenggara membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi ulang hal tersebut. Bahkan koordinator yang mendampingi laporan ke polisi juga telah menerima pengembalian uang tiket. Proses revan tidak gampang apalagi orang-orang yang mengajukan revan ada yang mencantumkan nomor rekening yang kurang. Itu gak kebaca di sistem. Jadi otomatis saya harus manual prosesnya. Fahruddin Ulwi juga lebih berhati-hati karena pihaknya tidak mau mengulang kesalahan transfer. Karena dulu ada dua gelombang-gelombang sekarang gelombang ketiga. Ini gelombang pertama dan kedua itu banyak yang double transfer dan saat ditagih mereka gak mau. Saya tidak mau ini terjadi lagi. Imbuh Udin. Diketahui, grup band Dewa 19 menggelar roadshow konser di beberapa wilayah Jawa Timur. Di antaranya di kota Blitar yang rencananya konser dikelar pada 14 Oktober 2022 lalu dan berlokasi di lapangan Yonif 511. Konser tersebut dibatalkan dengan alasan karena tak mendapatkan izin usai adanya tragedi Kanjuruhan Malang. Winantos Kajak, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.